Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Sejahtera bagi kita semuanya Jadi pelusukan kali ini saya berada di atasnya kawah Gunung Kelut ya Tepatnya ini berada di Kediri, Jawa Timur Jadi saya ini ya, tepatnya ini berada di bawahnya Gunung Sumbing Yang menyerupai Semar Nah seperti ini Jadi ujungnya itu neruncup ya Mirip Kepala Semar gitu Ini sangat tinggi sekali Kita akan telusuri menuju ke sana ya Di sini tempatnya wadam Soalnya ini tempatnya berada di pegunungan Meskipun di atasnya kawah Tapi tetap wadam sekali di sini Nah jadi di sini juga ada batu yang metongol Menyerupai Prasasti di sini Oh ini Jemunuk di sini Ukuran 2 meter Kita akan naik ke sana Di sini tempatnya itu sejuk sekali Ini biasanya ramai Entah ini kok sepi ya Biasanya itu banyak cewek-cewek di sini Nah seperti itu Di atas itu ada cewek itu Terus di sana itu ada batu yang sangat besar ya Tapi itu mirip batu lingga di sana itu Kita akan ke sana Akan naik Kita akan telusuri ya Jadi gunung ini Kalau gak salah tahun 2007 Dan tahun 2014 Kalau gak salah melekdus Daur gitu Kita akan ke sana Kita akan ke sana Ini jalannya geruncal-geruncal ini Umangel untuk dilewati ini ya Nah seperti ini Bismillahirrohmanirrohim Kita akan naik terus Jadi ini harus fit ya Ini saya sudah menggos Menggos gitu Tenaga itu harus fit gitu Kita akan lewat sini Di sini tuh tempatnya indah sekali Di sini ya Karena juga sepot Foto-foto gitu Ini tenaga kita harus fit gitu Makanya kalau ke sini tuh Harus membawa bekal gitu Karena di sini gak ada warungnya gitu Warungnya nungisormang Seperti ini Ini namanya gunung sumbing Menyerupai semar Terus di sana itu ada lubang-lubang kecil Goan itu Itu menyerupai goa Yang berada di sana Mungkin zaman dulu ya Tempatnya orang-orang sakti Madraguda Disitu Nah seperti itu ya Ini saya menggos-menggos Soalnya menek Ini tempatnya orang pacaran Nah ini saya perlihatkan Yang sebelah sana Jadi Motor saya tadi tuh Parkirnya berada di sana itu Di sana itu harus mandek Harus Numpak ojek gitu Jadi saya tadi tuh Menebus gunung itu Karena itu ada Terowongannya Disitu Nah seperti ini Keindahannya di gunung gelut Jadi disini ada Suatu lubang ya Ini mungkin zaman dulu itu Anu Tempatnya lahar itu Turun disini Ini jalannya mungkin Karena ini kan Ada lubangan itu Tempatnya lahar Zaman dulu Nah ini Goa-goa Seperti ini Itu bau iru Seperti pelangi Terus diatasnya itu juga Berkabut Dowingin sekali Disini Jadi kita Ngevlog disini tuh ya Seperti ngevlog Di dalam kulkas Soalnya Wadem celes gitu Lowy sis Seperti ada AC-nya Nah ini AC-AC alami Gitu Oh ini AC alami Ini tempatnya Ini sukuat Putu-putu Disini Disitu juga ada Kotaan Tadi saya kira mobil Mobil mogok Tapi ternyata Disitu ada antenanya juga Ternyata Bukan mobil Lowy Wadem celes Seperti Apatasi ini Kita akan telusuri lagi Akan naik Kesana Nah seperti ini Gunung sumbing Taui sekali Wapi sekali Itu menerupai gua Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini batu Tapi berlumut Ini bagus sekali Ini suatu Kekuasaan dari Tuhan yang maha kuasa Seperti ini Ini saya perlihatkan Sebelah sini ya Ini ada terowongan Menyerupai gua Gitu Assalamualaikum Nah ini ada Batu yang sangat besar Sekali disini Ini biasanya Kecangkruan Menyerupai gua Ini ya Loh ini loh Ada terowongannya Loh Waduh Jadi gunung kelot ini Termasuk itu Perbatasan antara Kediri dan Blitar Tempat ini Karena saya melihat Di google itu Ini di tengah-tengahnya Gitu Loh Ternyata batu gunung itu Seperti ini ya Kau Waduh Satrak poso Bawong Besar sekali Ini Buatan Gusti awoy Gawinannya Gusti awor Memang gunung kelot itu ya Setiap habis meledas Itu berubah Sekali Jadi pemandangannya Itu berubah Disini Disini Sangat indah Sangat indah Sekali Ini sangat lunyu ya Kita akan turun lagi Dan melihat yang sebelah sana Jadi berusiakan kali ini Kita akan Mubeng-mubeng Ke gunung Kelut Kediri Seperti ini Nah tempatnya indah sekali ya Ini sempat foto-foto gitu Wow Indah sekali Ini dibuat foto-foto Jadi ini biasanya Terawa Jemberindil Anak-anak itu Sekarang sepi Nah seperti ini Ini kawasan Sepot-sepot foto gitu Nah seperti ini Jadi tempat ini Biasanya tuh Ramai sekali Entah ini kenapa kok Sepi ya Disini ya Ini cuacanya Sangat dingin sekali Gitu Terus disitu ada Antena Itu mungkin radio Radio HP mungkin gitu ya Memang tempatnya disini tuh Sangat indah sekali gitu Jadi ini sudah terkenal Di luar negeri gitu Orang-orang turis Aku ya Senengan aku Dolen rehener ya Merga uang turis Aku gomun Sampai uang hener Cuma sekarang itu ya Turisnya turis jawa Jadi ini aku Hireng-hireng Biasanya gitu Kalau gunung agung Itu biasanya Terus Wisata-wisata yang berada Di Jawa Timur Itu dikunjungi Para turis Tapi turis junggu Nah seperti ini Disini tempatnya Wadem Jadi kita kalau nge-vlog disini ya Seperti nge-vlog di dalam kulkas Ong adem sekali ya Loh Ong adem pecah Seperti nge-vlog di dalam kulkas Seperti nge-vlog di dalam kulkas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih